Halo semuanya, di video kali ini, cara kita mengaktifkan fitur yang seperti pada HP iPhone 14 ke atas, yaitu fitur Dynamic Eastland pada HP Samsung. Nah, kebetulan Samsung yang saya gunakan di sini sudah memiliki fitur Dynamic Eastland ya teman-teman ya, seperti yang teman-teman lihat yang viral-viral itu ya, karena nanti ada notifikasi di bagian atas yang kayak, ya kayak Dynamic Eastland gitu lah teman-teman, nanti akan lihat juga seperti apa fitur Dynamic Eastland pada HP Samsung. Oke, di sini langsung saja kita pada tutorialnya. Nah, jadi di sini silakan teman-teman buka pada pengaturan, nah untuk mengaktifkan fitur Dynamic Eastland pada HP Samsung, silakan teman-teman pergi ke pemberitahuan, di sini kita pergi ke gaya notifikasi pop-up, kemudian kita pilih di bagian singkat, untuk mengaktifkan, kalau di HP Samsung namanya gaya 8G Light Pink, kita tekan, nah inilah yang teman-teman tunggu ya. Nah, misalnya kita ini, nah di sini silakan teman-teman sesuaikan, mau menggunakan yang mana tuh, kayak gini, atau di samping layar gini, atau ini log ya. Nah, kita akan coba saja yang sederhana yang ini ya, nah ini yang sederhana, kemudian teman-teman pergi ke bagian warna, di sini teman-teman pilih warna juga bisa, ataupun teman-teman gunakan otomatis juga bisa. Nah, jadi kalau warna, kita coba warna biru ya, nah kayak gitu, kalau di sini tidak cukup, teman-teman pilih di sini, nah ini juga masih banyak pilihan warna. Nah, jadi kita coba warna biru saja, kemudian kita tekan lanjutkan, di sini kita bisa mengatur transparasinya, misalnya tidak ada transparasi, dia lebih fekat ya teman-teman ya. Nah, kalau kayak gini kan cuma sedikit ya, nah ini silakan teman-teman sesuaikan saja, kalau mau nampak lebih jelas, transparasi ini silakan direndahkan, kemudian durasi teman-teman bisa atur dari yang pendek, sedang, ataupun panjang. Nah, saya di sini menggunakan yang sini, yang tengah-tengah ya, kalau sudah selesai, tekan saja selesai. Nah, maka di sini kita tinggal menunggu saja notifikasi masuk, nah di saat kita membuka layar seperti ini, nanti bakalan ada cantik yang seperti Dynamic Eastland tersebut. Nah, kalau untuk di HP iPhone, namanya Dynamic Eastland ya teman-teman ya, teman-teman juga tahu sendirilah ya. Nah, tetapi kan kalau di HP Samsung ini kayak versi low budget lah teman-teman ya, yang penting seakan-akan saja. Memang tidak 100% sama seperti iPhone yang 14 ke atas itu ya teman-teman ya. Ya, sadar dirilah teman-teman ya, harga juga tidak seberapa dibandingkan dengan fitur iPhone yang memang Dynamic Eastland-nya cukup cakep dan bagus. Jadi, silahkan teman-teman coba saja pada HP Samsung teman-teman. Semoga video singkat ini bermanfaat buat teman-teman semua.